Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau sharing ke kalian Tentang salah satu skincare yang bener-bener super murah banget Karena harganya itu cuma belasan ribu aja Dan pastinya produk ini itu memiliki climb untuk mencerahkan dan juga membuat kulit wajah kita menjadi glowing Gak cuma itu aja, aku juga sempat tanya ke adminnya yang ada di Shopee Bahwa produk ini juga bisa digunakan untuk usia 15 tahun ke atas Jadi buat kalian yang remaja 15 tahun ke atas yang lagi cari-cari skincare Ini bisa jadi salah satu rekomendasi skincare yang bisa kalian coba untuk membuat kulit wajah kalian menjadi glowing Skincare ini tuh sangat cocok banget buat kalian yang gak mau ribet, yang pengen simple-simple aja Karena dia ini tuh terdiri dari 3 step Yaitu face wash, toner, dan juga krimnya Sekarang di tangan aku udah ada OMG skincare Yap guys, emang agak sedikit telat aku buat ngebahas OMG skincare ini Tapi gak ada salahnya buat aku bahas sekarang Dan aku tuh udah cobain selama 2 mingguan Nanti di akhir video seperti biasa aku bakal tunjukin ke kalian Apa aja sih yang aku rasain selama 2 minggu aku menggunakan OMG skincare ini Nah guys, seperti biasa disini aku mau ngebahas dulu untuk packagingnya Jadi untuk packagingnya sendiri, ketiganya ini tuh dikemas dengan warna peach Yang sesuai banget sama namanya yaitu Peach Pumpy Glowing Skin Untuk tampilan depan ketiganya ini kurang lebih sama Jadi depannya itu dia ada K-ingredientsnya Yang aku lihat disini ada serum vitamin B3 Ada vitamin C dan juga vitamin E Untuk K-ingredientsnya sendiri, dia itu terdiri dari vitamin B3 Yaitu Naicinamide yang berfungsi untuk mencerahkan, memudarkan noda hitam dan juga menyamarkan pori-pori Yang itu juga untuk vitamin C, ada Sodium Ascorbyl Postate Yang pastinya kaya akan antioksidan dan juga dapat mencerahkan kulit wajah Kemudian yang ketiga adalah vitamin E atau Tocoperil Acetat Yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah, menghaluskan kulit wajah dan juga kaya akan antioksidan Selain K-ingredients yang udah aku sebutin tadi, dia juga memiliki kandungan peach extra Yang berfungsi untuk membuat kulit wajah kita itu lebih glowing Memarkan efek penggelapan pada wajah dan pastinya dapat menutrisi kulit wajah Untuk tampilan bagian belakangnya, menurut aku ini juga cukup informatif banget Karena disini kita bisa lihat klaimnya, manfaat dan juga cara pakai serta ingredientsnya yang lebih komplit lagi Setelah itu juga ada nomor Bepom dan juga logo halal Untuk yang krimnya ini, dia itu dikemas dengan box yang cukup informatif kayak gini ya guys Dan di atas boxnya itu dilapisi lagi sama plastic press Jadi menurut aku cukup aman banget PTW yang pertama disini aku mau ngebahas dulu untuk facial washnya Jadi untuk facial washnya sendiri, dia ini tuh dikemas dengan bentuk tub berukuran 50 gram Dan dia juga ada travel size-nya Tutupnya sendiri, dia ini tuh tipe tutup lip top yang menurut aku sih cukup aman banget dan gak takut tumpah Sementara untuk teksturnya sendiri, dia ini tuh memiliki tekstur seperti pasta Atau menurut aku sih lebih kayak ke whipped cream gitu ya guys Dan busanya ini tuh lumayan melimpa ketika aku kasih air Tapi tetep nyaman banget ketika aku aplikasikan di wajah Dan untuk aromanya, dia itu lebih cenderung ke aroma buah-buahan yang menurut aku menyegarkan sekali Hasilnya setelah dibilas, aku ngerasa wajah aku tuh terasa lebih bersih Karena memang dia claim-nya kan untuk membersihkan wajah Setelah itu juga ada efek menyegarkan dan juga melembabkannya Dan sepengalaman aku menggunakan facial wash ini, dia juga tidak memberikan efek kencang ketarik di kulit wajah aku Setelah itu juga dia dapat digunakan untuk semua jenis kulit Nah untuk ingredients tambahannya sendiri, dia itu ada kandungan olive oil, allantoin, fragrance, dan juga ada kandungan glycerinnya Nah untuk fragrance-nya sendiri sih, dia ini nggak terlalu di atas ya guys Jadi masih ada di bawah posisinya Jadi menurut aku, buat kalian yang memiliki kulit wajah kering kayak aku pun ini masih nyaman-nyaman aja Tapi buat kalian yang memiliki kulit wajah sensitif, ada baiknya kalian hati-hati ya guys Lanjut yang kedua, disini ada toner Untuk packaging-nya sendiri, toner ini dikemas dalam bentuk botol yang berbentuk pipi seperti ini Dan juga di bagian atasnya dia ada tutup lip top Yang menurut aku tutupnya itu cukup kuat banget, jadi nggak bakalan takut tumpah kemana-mana Teksturnya sendiri, dia ini tuh memiliki tekstur cair seperti air berwarna bening dengan aroma yang menyegarkan Selain itu, dia juga dapat digunakan sebagai campuran lulur ataupun masker Jadi fungsi dari toner ini tuh nggak cuma bisa dijadikan sebagai toner untuk menghidrasi kulit wajah kita aja Tapi juga bisa digunakan sebagai campuran lulur ataupun masker Untuk cara pengaplikasiannya sendiri, kalian bisa menggunakan kapas ataupun menggunakan tangan Tapi biasanya aku lebih suka menggunakan tangan Hasilnya sendiri, selama aku menggunakan toner ini, dia itu sama sekali tidak bikin kulit wajah aku itu kayak panas, efek perih di area bawah mata Dan malah lebih melembabkan dan juga menyegarkan Selain itu juga untuk finishnya, dia sama sekali nggak lengket dan mudah sekali untuk meresap Selain ingredients yang udah aku sebutin di awal, dia juga ada kandungan allantoinnya yang berfungsi untuk menenangkan kulit wajah Dan selain itu juga, dia ada kandungan alkoholnya, yaitu kandungan etanol dan juga ada kandungan fragrance-nya Jadi kalau misalnya kalian kulitnya sensitif, ada baiknya kalian test dulu, jangan langsung pake di seluruh wajah Tapi jujur sih, di kulit wajah aku yang kering, walaupun dia ada kandungan etanolnya, sama sekali nggak bikin kulit wajah aku menjadi semakin kering Jadi masih tetap ada efek melembabkannya Lanjut yang ketiga, setelah aku menggunakan facial wash dan juga toner, lanjut lagi menggunakan krim Untuk krimnya sendiri, dia ini tuh dikemas dalam bentuk box berukuran 25 gram dan dia juga ada travel size-nya ya guys Untuk teksturnya sendiri, krimnya ini tuh memiliki tekstur yang super creamy banget dan juga lembut banget Selain itu juga, dia ini tuh memiliki aroma yang segar dan berwarna putih Ketika diaplikasikan di wajah, pastinya produk ini tuh mudah sekali untuk diratakan Sedikit memberikan efek satu tingkat lebih cerah dibandingkan kulit sebelumnya Meratakan warna kulit tapi dia tuh nggak bikin abu-abu Selain itu juga, ketika diaplikasikan dia nggak lengket sama sekali Dan untuk oil controlnya, dia lumayan bisa mengontrol minyak berlebih Apalagi kadang kalau misalnya aku beraktifitas seharian di luar ruangan Itu kan di area hidung sini tuh suka gampang banget berminyak Aku pakai seharian, dia nggak terlalu berminyak di area hidung aku Selain itu keunggulan dari peach glowing creamnya ini, dia itu kan ada sedikit efek mencerahkannya ya guys Jadi cocok banget buat kalian yang remaja, yang nggak suka pakai complexion atau nggak suka pakai bedak Kalian bisa banget menjadikan cream ini tuh sebagai dasaran makeup kalian Jadi tinggal tambahin mask on, lipstick dan juga alis Itu udah kelihatan kayak seger banget Dan sekarang aku mau share ke kalian gimana nih hasilnya selama 2 minggu di wajah aku Pastinya dia ini tuh memiliki keunggulan step yang bener-bener super praktis banget Karena hanya terdiri dari 3 rangkaian aja Dan juga bisa bikin kulit wajah kita jadi cerah Nah untuk efek mencerahkannya sendiri, aku akui memang dia agak sedikit ada perubahan dibandingkan sebelumnya Jadi kulit wajah aku tuh memang sedikit lebih cerah Kemudian efek yang kedua yang aku rasain, dia itu bener-bener dapat melembabkan di kulit wajah aku yang kering Ketiga, selain itu juga pas aku pakai seharian, dia itu sama sekali nggak bikin kulit wajah aku Jadi berminyak berlebih Apalagi di area hidung, jadi menurut aku nyaman-nyaman aja sih ketika dipakai seharian Terus yang aku rasain lagi, kulit wajah aku tuh lebih sehat dan pastinya lebih kencang dan kenyal Tapi bukan tipe kencang ketarik yang bikin kita kaku gitu ya guys Kalau misalnya kalian lagi cari-cari skincare dengan harga yang terjangkau Tapi hasilnya pengen bener-bener bikin kulit wajah cerah, menurut aku OMG Skincare ini tuh bisa jadi pilihan kalian BTW, produk OMG Skincare ini tuh aku beli di Shopee Kalau misalnya kalian mau order, kalian tinggal klik aja link yang ada di description box Kalau gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba? Atau kalian udah pernah coba nih? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke seluruh sosial media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-klik tombol subscribe di bawah dan di-aktifkan notifikasinya And see you on my next video